Oke guys, banyak yang bertanya bagaimana sejarah Hotel Niaga Rawang. Kemudian bertanya-tanya juga bagaimana wawancara saya kepada petugas atau karyawan yang ada di sana. Tentang kenapa lantai 4 dan 5 itu ditutup. Nah, jawabannya ada di sini. Nah, sebenarnya saya sempat ngerekam diam-diam ya pakai HP. Ternyata setelah saya lihat yang wawancara saya, yang nanya-nanya sih sebenarnya, nanya-nanya tentang bangunan Hotel Niaga Rawang ke petugasnya, karyawannya, terus kenapa ditutup, itu beberapa hilang. Jadi nanti saya akan jelaskan hasil tanya-jawab saya waktu itu ya di sini ya. Berikut video saya bertanya ke petugas repressionis. Ini sejarahnya lor. Jadi ini memang Vila ya, vila keluarga di tahun 1918 awalnya. Keluarga jenis atau Belanda? Jenis ya malahan dia. Perpaduan gaya Brazil, Belanda, Cina. Tapi memang banyak yang kesini jadinya. Kalau kita lihat di Wikipedia, ada sedikit perbedaannya di mana di sini bangunan ini dibangun di 1890-an, tapi diartikel di dalam hotel tersebut menyatakan dibangun di 1912 gitu ya. Difungsikan sebagai vila oleh keluarga Lim Shenzhou. Ini memang arsiteknya sama, Mr. Fritz Joseph Pinedo dari Brazil, kemudian memadukan gaya Brazil, Belanda, Tiongkok, dan Victoria. Sehingga terbangunlah bangunan yang megah ini dulunya, ketinggian 35 meter dan 5 lantai di tahun segitu gitu. Betapa luar biasanya ya, betapa kerennya di tahun segitu udah terbangun bangunan yang super megah seperti ini. Dan sama ini ceritanya juga di tahun 1960 baru dijual oleh halifarisnya ke pengusaha Surabaya Ongkoji. Nah disinilah dimulailah bisnis perhotelan di bangunan ini. Jadi hotel Niagara itu sebenarnya di 1960 berfungsi. Sebelumnya hanya sebagai vila, tempat ngumpul, tempat bersama dari keluarga kaya di zaman itu. Begitu. Nah sebenarnya ini dulu ada lift ya, ada lift merk AC ya. Di tahun 1900, bayangin di tahun itu udah ada lift. Namun di video saya nanti dilihat ada liftnya memang udah rusak. Pake tangga. Di bagian ini guys. Nah ini adalah liftnya di sini ya. Jadi ini sebenarnya lift ke atas. Oke. Nah ini. Ya udah dulu. Ini. Jadi ini adalah dulu lift yang rusak itu. Di sini. Gitu. Makanya harus naik tangga sekarang. Karena ini bener-bener belum dirubah ya liftnya yang di sini. Sebenarnya saya sempat bertanya ke resepsionis. Dan waktu itu sebenarnya saya rekam cuma nggak tahu filenya ada di mana. Jadi kenapa lantai 4 dan 5 ditutup gitu saya tanyakan. Karena kalau kita browsing atau kita googling pasti ceritanya horror banget gitu ya. Banyak sejarah ngatakan bahwa ya itu tempatnya makhluk takasan mata gitu ya. Penghuninya. Terus ada yang bunuh diri di lantai 4 sebelumnya gitu di kamar pojok gitu. Sehingga lantai 4 itu ditutup. Terus kalau kalian itu pas kan mertua sama tante belanja ke pasar gitu ya. Bahkan ada yang cerita itu loh yang di pojokan itu loh kamar yang ditutup itu loh ya tempatnya gitu. Yang ditunjuk itu yang di lantai 4 itu di pojok gitu. Jadi mitosnya sih yang banyak reader seperti itu. Cuma yang ketika saya tanya ke petugas memang jawabannya sih sangat rasional. Karena pertama bangunan ini tidak ada lift gitu yang aktif gitu ya. Jadi kalau tamu sampai ke lantai 4 gitu kan itu capek banget naiknya. Nah itu aja kami dari ke lantai 2, ke lantai 3 memang udah capek gitu ya. Jadi harus bawa koper gitu kan. Harus naik tangga gitu kan. Itu cukup capek ya untuk tamu yang dapat di lantai 4 misal. Kemudian alasan kedua. Jadi dua alasan yang pertama itu nanti tamunya akan sangat capek. Untuk capek ya tentunya berjalan ke atas lewat tangga. Yang kedua adalah ketidak tersediaan ruang gudang. Jadi memang hotel ini tidak ada gudang yang tersedia. Sehingga bingung gitu naruh barang-barang perabotan yang rusak. Atau perabotan furniture cadangan gitu. Itu bingung naruhnya. Jadi ditaruhlah di lantai 4. Jadi kalau lihat di video saya itu kan ada juga ya. Terlihat di lantai 4 itu udah banyak tertata spring bed. Spring bed yang tidak terpakai gitu. Di tangganya sudah ada gitu. Jadi sebenarnya itu alasannya kenapa lantai 4 ditutup. Itu kalau kita naik ke situ itu dikembok ya. Posisinya dikembok. Di pagar besi. Jadi pertama biar tamu tidak capek. Naik sampai atas. Kedua karena tidak ada lift ya. Dulu memang ada lift yang saya sebutkan tadi. Tapi itu udah lift jadul banget. Tidak berfungsi. Kemudian yang kedua adalah sebagai gudang. Jadi itu di dalam sebenarnya gudang semua. Kayak kursi rusak. Karena waktu itu saya duduk kursi itu ada yang rusak gitu. Ambruk terus langsung diganti sama petugasnya. Langsung dibawa ke atas juga. Cuma sayangnya saya minta izin untuk ngerekam lantai 4. Itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya pengen tahu sih gudangnya. Tapi petugasnya juga jangan itu gudang kotor banget. Nanti malah kesandung apa gitu. Malah nggak enak. Sebenarnya saya sih penasaran sih pengen ke rooftop gitu ya. Kalau ada video-video drone-nya itu kan keren banget. Bahkan saya juga ngasih saran ke hotelnya. Ke petugasnya. Coba cari investor gitu ya. Merenof gedung ini. Gedung ini ikonik banget gitu ya. Kalau lantai 4. Misalnya lantai 5 dijadikan kafe. Yang modern. Maksudnya bukan modern furniturnya. Tapi tetap klasik gitu. Pasti keren sih menurut saya. Semalam tidur disini. Sudah tak buka balkonnya. Jadi bisa lihat belakang. Ini tinggi banget nih ke atas. Bangunan. Zaman dulu itu memang bagus ya. Dedik Merah masih tidur sama kami. Kak Kenzo. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.